. Wakil Ketua Tim Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, Henry Yosuri Ningrat enggan mengungkapkan identitas seorang Kapolda yang akan menjadi saksi terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK, karena khawatir dicopot atau dimutasi. Nanti aja ya, karena semua sekarang diintimidasi, kalau dikasih tahu nanti besok kan, bisa dipanggil, lalu dicopot, kata Henry dalam keterangan tertulis, Selasa, 12 Maret 2024. Selain Kapolda, Tim Hukum Ganjar Mahfud juga akan mengajukan ahli-ahli untuk memperkuat dugaan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Salah satunya yakni ahli sosiologi masa. Henry mengatakan hal itu dilakukan untuk mendorong agar putusan hakim mengenai benar atau salah kecurangan pemilu yang terjadi tidak tergantung dari keyakinan hakim yang didukung oleh minimal dua alat bukti saja. Dia mengungkapkan, salah satu bukti kecurangan pemilu secara TSM yang dimiliki Tim Hukum Ganjar Mahfud terkait dengan adanya mobilisasi kekuasaan, mulai dari mengerahkan aparatur negara, hingga intimidasi oleh kepolisian. Menurutnya, tanpa hal itu tidak akan terjadi selisih suara yang cukup signifikan bagi Ganjar Mahfud, khususnya di wilayah yang menjadi kantong suara PDIP. Misalnya, suara Ganjar Mahfud di Jawa Tengah kalah dibandingkan Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Bumingraka. Padahal, selama 10 tahun Ganjar menjadi gubernur Jawa Tengah dan prestasinya mendapat pengakuan dari pemerintah pusat melalui sejumlah kementerian. Dia menambahkan, Tim Hukum Ganjar Mahfud juga akan mengajukan bawaslu atas dugaan mengabaikan laporan kecurangan dan pelanggaran tahapan pemilu 2024 yang hingga kini tidak diketahui prosesnya. Begitupun dengan KPU yang diduga kuat berada dalam tekanan atau diarahkan oleh kekuasaan, sehingga banyak terjadi pelanggaran dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!